Intro Hey everyone, welcome back to my youtube channel Bertemu lagi dengan aku Anissa Jadi hari ini sesuai dengan judulnya Kita akan bahas salah satu produk keluaran terbaru dari Madam G Yaitu Madam G Lip Matte Netizen Plus 62 Unik ya namanya Jadi Lip Matte ini nama shadesnya itu diambil dari berbagai nama kota yang ada di Indonesia Dia hadir tanpa box, yaudah gini aja Aku beli kemarin di harga Rp 9.900 Tidak ada keterangan isinya berapa gram Tidak ada keterangan juga kapan expired dates Dan juga tidak ada keterangan Bipomnya Parah sih menurut aku Ini kayak semacam gak terlalu mementingkan packaging banget Ya setidaknya cantumin gitu loh Bipom sama expired datesnya Karena itu penting banget loh Madam G Murah sih murah Tapi yang gak kayak gini juga ya Oke tanpa bernama-lama Ini dia swatchesnya Untuk shade yang pertama Kita mulai dari brown banjermasin Ini beneran cakep banget warnanya Dan bakalan cocok dipakai di semua skin tone Oh iya disini aku akan swatches dengan menggunakan makeup dan juga dengan menggunakan bare face ya Warna yang ini walaupun dipakai dengan muka bare face seperti ini Ini dia tetep kelihatan bagus ya Gak bikin pucat sama sekali Malah bikin seger gitu Menurutku ini merupakan warna yang bakalan menjadi best seller untuk di seri Lip Matte Netizen Plus 62 Karena ini warnanya bener-bener masuk di semua skin tone Di shade yang kedua ada Orange Bali Nah kekurangan dari Lip Matte ini sendiri adalah dia sedikit susah untuk diratakan di pinggiran bibir Warna Orange Bali ini beneran warna yang orange terang begitu Dan jujur aja aku gak pede pakai warna yang seperti ini Di shade yang ketiga kita ada Pink Sorong Warna Pink ini merupakan warna yang cukup terang sih menurutku Lip Matte ini memiliki tekstur yang creamy Dan gak perlu waktu yang lama dia udah cukup cepat ngeset menjadi matte Lip Matte dari Madam G ini sendiri transfer proof Jadi ketika dia udah ngeset menjadi matte dia tidak akan nempel kemana-mana Selanjutnya ada warna Mouth Medan Ini merupakan warna Mouth Bolt sih menurut aku Bukan warna Mouth yang pucat-pucat gitu ya Selanjutnya ada Shirt Orange Red Jakarta Ini benar-benar perpaduan warna Red dengan Orange yang benar-benar terang sih menurut aku Untuk di medium skin tone seperti aku Walaupun harganya itu murah Lip Matte ini sendiri diformulasikan dengan jojoba oil untuk menjaga bibir tetap lembab Dan menurutku itu benar banget Dia walaupun hasilnya matte tapi di bibir aku dia gak bikin begitu kering sih Dan yang terakhir ada Shirt Red Makassar Semua warna dari Madam G Lip Matte Netizen Plus 62 ini benar-benar pigmented Lip Matte dari Madam G yang ini benar-benar bisa untuk menutupi pinggiran bibir yang hitam Walaupun ya itu tadi warnanya itu sedikit susah untuk diratakan di sekitar area pinggiran bibir Lip Matte ini sendiri ada wanginya Tapi wanginya itu sendiri akan hilang ketika dia sudah ngeset menjadi matte di bibir kita Oke sekarang saatnya kita tes dengan makan-makanan yang berminyak Kita lihat ya seberapa tahankah Lip Matte ini Ternyata dia beneran tahan guys Warnanya cuma sedikit hilang di bagian dalam bibir aja Wow Oke demikian review singkat Madam G Lip Matte Netizen Plus 62 Kira-kira kalian suka share yang mana nih? Boleh dong share di kolom komentar Thank you banget buat yang udah nonton dari awal sampai akhir Kalau kalian suka dengan video ini boleh dong bantu subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya ya Oke see you in the next my video Bye-bye Bye